Oke Rati, jadi apa nih yang bisa kita diskusikan hari ini? Kamu ada pertanyaan apa? Kemarin kan aku sempat nanya tuh via telepon, kayak aku kan dari admin akunting nih sekarang sebenarnya awalnya tuh aku ngambar jadi akunting, tapi pas tangan kontrak itu ternyata jadi admin gitu. Jadi apa aku bisa dibilang admin akunting apa gimana ya? Oke, jadi gini pada saat kamu menuliskan pengalaman kerja padahal di kontrak sama di realnya ada perbedaan, nah kalau statusnya itu sebenarnya fungsimu sesuai kontrak itu ada, tapi ada fungsi tambahan, maka pengalaman kerja yang ditulis di CV itu pengalaman kerja sesuai dengan kontrak gitu. Nah nanti fungsi lain yang sifatnya support atau tambahan, kamu tuliskan di bagian deskripsinya. Jadi misalkan kamu kerjanya sebagai apa, di kontraknya sebagai apa, di deskripsi kamu tulis fungsi-fungsi kamu sesuai deskripsi. Kalau udah habis, nanti ada poin yang kamu menjelaskan, support bagian ini untuk membuat ini, support ini untuk mengelola ini, support ini untuk mengawasi ini gitu. Jadi lebih ke deskripsinya aja. Jadi jangan membuat judul yang berbeda gitu. Emang bisa disebut itu ya? Bisa. Cuma nanti kalau misalkan kebetulan setelah kamu keluar, pindah kerja, disitu kamu punya pak laring misalkan gitu ya, nanti beda, nanti jangan sampai beda sama pak laring kamu gitu. Kecuali tadi sebenarnya paling enak sih ini kamu bisa diskusikan dulu sama SR perusahaan kamu dulu gitu. Lalu saya ingin konsultasi selama sekian lama saya bekerja di sini, kalau di kontrak kan dulu saya sebagai ini, tapi kalau saya ada fungsi-fungsi lain gitu. Saya kok ada fungsi-fungsi lain sebagai ini, ini, ini gitu. Sebenarnya apakah memang posisinya beda, atau memang di perusahaan ini, untuk posisi ini juga mengerjakan itu. Karena biasanya itu dikerjakan oleh bagian lain. Nanti ada penjelasan tuh. Mungkin juga di posisi ini sebenarnya ngerjain itu, atau sebenarnya kamu ngerjainnya ini aja, tapi karyawan yang itu mungkin lagi cuti, lagi belum ada, gitu kan, recent atau apa, belum ada penggantinya, sehingga kamu men-support. Nah, nanti akhirnya akan beda. Jatuhnya di CV kamu, gitu. Oke ya, secara umum kayak gitu dulu ya. Nanti detailnya aku jelasin sambil menunjukin di CV. Oke? Ada lain ya pertanyaan apa tuh? Iya, kemarin aku sempat nanya, misalkan nih kayak aku tuh dari akunting ya. Enggak bisa aja aku dari akunting, karena aku ngerjain pegiakatan akunting gitu kan. Tapi aku mau, misalkan abis ini ngelamar jadi customer service, atau administrasi, gitu. Itu tuh, apa, gak apa-apa, aku nulis kegiatan aku, soalnya agak susah gitu loh, kalau misalnya kemarin kayak mencari irisan antara kegiatan aku sama administrasi, atau kegiatan aku sama customer service, gitu. Oke, kalau memang nyari irisannya kamu susah, gitu ya. Padahal kamu sekarang, sorry, kerjaanmu lebih banyak akunting. Terus kamu pengen kerja sebagai? Iya, aku kan dibilang akunting juga gak terlalu sih. Jadi tuh aku kayak bikin invoice, gitu-gitu. Terus ngerekap pemasukan pengeluaran, kayak gitu. Tapi aku juga gak terlalu ngerti akunting, soalnya aku kan dari pertanian ya. Jadi ibaratnya aku kerja itu kayak sambari belajar juga, kayak gitu. Oke. Nah terus aku merasa kayak aku udah cocoknya di sini, makanya aku mau coba cari tempat baru dengan pekerjaan baru, kayak gitu. Nah, pekerjaan yang kamu inginkan itu pengen ada profesi sebagai apa? Sejauh ini sih aku mau coba di customer service. Nah, kalau mau jadi customer service, yang harus kamu lakukan adalah, mungkin seperti yang udah pernah sebelumnya aku sampein ke kamu ya, bahwa browsing customer service dulu. Tugas dan tanggung jawab customer service. Maka akan muncul tuh tugas tanggung jawabnya ngapain. Setelah itu kamu browsing kemampuan atau keahlian yang harus dimiliki oleh customer service. Karena akan muncul tuh. Harus punya keahlian ini, harus punya keahlian ini, karena harus melakukan ini, kan gitu. Nah sekarang tinggal dicocokkan dengan pengalaman lu sebelumnya. Mana yang kamu sudah bisa dan kuasai, pastikan sudah ditulis di CV-mu. Mana yang kamu sudah bisa kuasai, tapi belum lancar. Tulis di CV, tapi sembari itu, sembari kamu belajar. Memperlancar itu. Habis itu, mana yang kamu belum bisa, belum kuasai, tapi di list ini ada. Kamu harus bisa ini, karena customer service bisa ini. Karena nanti harus begini. Nah itu kamu dari pengalaman sebelumnya gak ada. Nah setelah itu, apa yang harus kamu lakukan? Luangin waktu untuk belajar itu. Baca buku, nonton konten, ikut training, ikut bootcamp, terserah. Gitu. Mau sendiri, mau belajar ada mentornya, ada gurunya, boleh. Itu yang harus dilakukan. Jadi keinginan itu harus selalu diikuti dengan skill. Kalau enggak nanti kamu cuma ingin aja. Gitu. Ya. Itu aja sih gambarannya sih. Kalau memang merasa kurang cocok dengan suatu posisi atau yang lain, atau mungkin tadi ibaratnya aku anggap aja, keputusan kamu sudah bulat untuk berkarir di posisi itu. Apa yang sesuaikan? Kalau lebih kayak gitu, apa sih kualifikasinya? Harus bisa apa aja sih? Oh aku bisa, aku bisa, aku bisa. Oh ini aku bisa belum lancar. Oke, sambil jalan, aku sambil belajar. Ini aku sambil belajar. Oh ini, aku harus gimana nih? Yang ini aku enggak bisa sama sekali. Kenapa ini harus bisa? Oh, karena harus melakukan ini. Gitu ya, yang harus dilakukan sama kamu ya. Secara umumnya semacam itu. Aku enggak bilang, kalau tadi kamu bilang nyari irisannya susah, ya berarti harus banyak yang harus kamu pelajari. Masih banyak hal baru yang harus kamu pelajari di situ. Nah, balik lagi, profesi ada banyak. Apakah, pertanyaanku adalah, apakah itu satu-satunya profesi yang ingin kamu masuki? Selain pekerjaan kamu sekarang. Bikin list. Daftar profesi yang ingin kamu masukin itu kamu ingin berkarir sebagai apa? Di perusahaan kayak gimana? Kalau perlu lokasinya di mana? Definisikan dulu yang kamu pengen. Setelah kamu selesai, mendefinisikan yang kamu pengen, sekarang dibalik. Apa yang perusahaan pengen? Gitu. Kan, aku pengen kerjaan tuh profesi ini nih. Aku pengen kerjanya tuh begini, jam kerjanya gini, gajinya begini. Aku pengen yang WFO, aku pengen yang lembur dihitung, aku pengen yang Sabtu Minggu Libur, dan lain-lain. Definisikan dulu yang kamu pengen didefinisikan. Setelah yang kamu pengen didefinisikan, sekarang kamu bayangin, perusahaan itu pengen orang yang duduk sebagai customer service itu orangnya bisa apa? Gitu. Nah, akhirnya nanti kalau udah kamu definisikan juga, dicocokin. Yang aku pengen udah cocok belum sama yang perusahaan pengen? Oh, ini cocok banget. Ini cocok, ini cocok. Ini cocok dikit, karena aku masih kurang. Oke, aku tingkatin. Nah, ini nggak cocok nih. Ini perusahaan pengen ini, tapi belum ada pasangannya. Karena kamu belum punya kemampuan. Yaudah tingkatin. Mampu berkomunikasi dengan bahasa Inggris. Kamu nggak bisa bahasa Inggris misalkan. Yaudah, belajar. Gitu. Sambil jalan. Hal semacam itulah yang harus kamu lakukan. Kalau kamu mau karir safe. Sebenarnya kan yang kemarin kan kamu juga karir safe juga. Nggak sesuai dengan pendidikan terakhir. Itu pun masih bisa jalan, karena ada hal yang bisa kamu pelajari sambil jalan. Nah, ini kalau kamu mau pindah lagi, tunjukkan. Itu sih. Nanti di sesi detail aku gambarin gimana cara searching-searchingnya tadi. Ngececekinya. Tapi itu yang harus kamu lakukan ya. Kan nggak mungkin kan. Kayak ibaratnya satu-satunya profesi di dunia ini yang aku pikirin sekarang untuk bekerja di sana. Hanya customer service kan nggak gitu juga kan. Kadang itu kita nggak pengen itu karena bukan karena kita nggak suka. Karena belum tahu aja di situ. Enak. Anda belum tahu juga di situ ada duitnya. Hebaratnya gitu. Jadi, coba banyak diriset juga. Sebenarnya kamu passionnya tuh pengen apa dan lain-lain. Oke? Terus sama ini, aku nggak tahu sih ini termasuk pertanyaan umum atau khusus. Tapi aku mau tanya. Kan kalau misalkan di deskripsi pekerjaan kita apa gitu kan. itu kalau bisa ada kuantitinya kan. Yang bisa kayak kita tuh udah melakukan ini, kita udah mencapai ini, tapi ada kuantitinya gitu kan. Tapi kalau misalkan kayak di admin atau di accounting gitu-itu kan nggak ada yang kayak progres yang signifikan gitu loh. Kayak pencapaian yang gimana-gimana gitu. Apa aku yang belum ketemu apa gimana yang bisa ada kuantitinya gitu. Oke. Pada saat menuliskan pengalaman kerja, khususnya di deskripsi tugas tanggung jawab itu, memang benar ya bahwa akan sangat bagus kalau kamu tuh bisa memunculkan kuantiti. Sebenarnya tujuan kuantiti itu biar apa? Biar kamu tuh menggambarkan kepada pembaca yang ibaratnya tuh kamu nggak kenal, dia cuma dipaksa untuk mengenal kamu lewat tulisan ya. dengan adanya kuantiti itu gitu. Kuantiti itu tuh biar menunjukkan lingkup kamu. Ini loh tanggung jawab yang pernah saya pegang itu sebesar ini. Ini loh prestasinya. Ini loh gara-gara saya pernah megang sebesar ini, sekarang saya punya skill ini. Nah kalau untuk pekerjaan-pekerjaan yang nggak ada kuantitinya, boleh nggak? Boleh kamu sampaikan. Kuantiti tuh nggak harus yang gini ya, kalau orang di sales and marketing kan enak ngomonginya uang. Menjual ini sekian persen dan lain-lain gitu. Nah kamu sekarang di staff accounting melakukan apa aja, yaudah kamu sebutkan saja deskripsinya yang kamu lakukan. Jadi bukan deskripsi secara umum ya, tapi aktivitas harian, aktivitas mingguan, bulanan gitu. Harus ngelola apa, harus membuat apa gitu. Itu boleh kamu tuliskan. Ingat ya, tidak semuanya harus di kuantiti kok gitu. ada cara yang menggambarkan lingkup kerjamu gitu. Membuat apa, mengelola apa gitu-gitu. Yang bisa ditonjolkan itu apa? Misalkan interaksi sama atasan, interaksi sama teman departemen lain mungkin. Kemudian hal-hal yang sifatnya keteraturan. Yang kamu bikin harian apa, yang kamu bikin mingguan apa, yang kamu lakukan bulanan apa, yang kamu lakukan setahun sekali ngapain. Kayak gitu. Jadi itu yang harus kamu sampaikan. Terus apalagi yang menunjukkan lingkup. Hal-hal yang kamu lakukan plus tools-nya. Menggunakan software ini untuk membuat atau membuat laporan ini, 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 menggunakan ini, ini, ini. Melakukan ini, 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 menggunakan ini, ini, ini. Boleh. Jadi ada tools-nya. Jadi kuantiti atau angka itu boleh mengukur kegiatannya, boleh mengukur waktunya. Yang penting definisinya bukan definisi umum saja. Yang kita pengen tahu itu bukan definisi posisimu. Tapi yang kamu pegang itu apa. Membuat ini untuk klien, berapa banyak klienmu yang kamu handle. Membuat dokumen ini, ini, berapa banyak dokumen tiap harinya. Melakukan pengecekan ini, jadi admin kredit, misalkan kayak gitu. Pengecekan pengajuan ini itu, berapa pengajuan yang kamu proses setiap hari, berapa yang kamu tolak, berapa yang kamu minta revisi, berapa yang cair, gitu. Gitu-gitulah intinya. Jadi tidak semuanya diangkatkan yang hubungannya sama kuantitas pekerjaan. Bisa kamu urutkan berdasarkan waktu tadi, pengelompokan kegiatannya. Bisa ditelompokkan berdasarkan yang kamu lakukan ke teman satu departemen, lintas departemen, yang kamu lakukan ke atasan, apa yang kamu record harian, mingguan, bulanan, gitu-gitu. Boleh. Itu bisa membantu untuk menggambarkan lingkup tanggung jawab, bahkan tanpa perlu ada kuant. Oke, si Jawin aku udah ngerti, Kak. Oke, ada lagi nggak yang umum? Kayaknya nggak ada. Oke, kita sekarang masuk ke yang detail ya. Iya. Iya. Iya.